Intro Kayaknya diantara YouTuber-YouTuber disini Kita yang paling banyak compare kamera HP dengan Google Pixel Series So, kayaknya nggak up dong Kalau kita nggak bahas Google Pixel 3e Yang baru aja rilis beberapa hari lalu Di US, handphone ini tuh banyak banget dipuji-puji Karena yang pertama, pricing-nya Dan yang kedua, kameranya yang sama persis kayak kakaknya Google Pixel 3e Series Kita baru seharian megang handphone ini Jadi, untuk sekarang kita cuma mau kasih first impression dulu Pertama mungkin kita lihat isi boxnya dulu kali ya Ada beda nggak sama Google Pixel 3e dan 3XL? Kalau gue lihat disini, ini dapat yang pasti charger Chargernya itu 18W Sama berarti ya? Sama kayak yang Pixel 3e Series Terus kita dapat USB-C to USB-C Sama, dua-duanya ke kecil ya Kita dapat juga USB-A ke USB-C Lainnya berarti headset nggak ada? Kosong Berarti headset bedanya, kalau di Pixel 3e Series Itu kan dapat headset Ya, headsetnya bagus ya Bagus pula Ini nggak dapat sama sekali Ini bodinya terbuat dari polikarbonat alias plastik Feel dan bahasa desainnya mirip dengan Pixel 3e Series yang sebelumnya Dan menurut gue, ini adalah handphone yang terbuat dari material plastik yang paling premium yang pernah gue pegang Ada satu nih, keunggulan dibandingkan Pixel 3 Series Apa coba? Headphone jack Balik lagi disini Terus juga Active Edge masih ada Yang bisa remes-remes itu Squeeze Buat trigger Google Assistant Sayangnya disini tapi nggak ada IP rating Dan jangan lupa, NFC ada disini Untuk speaker-nya tetap stereo Tapi yang satu, bottom firing Dan yang di atas itu, front facing Nggak seperti di Pixel 3 Series Untuk display, gue bisa bilang ini comparable dengan Pixel 3 Nggak lebih jelek Kira-kira seimbang lah ya Untuk ukuran layarnya sendiri 5,6 inch Full HD Plus Dan jangan lupa, manufacturer layarnya adalah Samsung Ya, tau lah kualitasnya gimana Prosesor yang dipakai disini, Snapdragon 670 Kalau mau tau, AnTuTu-nya sekitar Rp 158.000 Hampir Rp 160.000 Untuk RAM-nya 4GB Dengan internal storage 64GB OS-nya udah pasti Android Pie polosan Dengan garansi update 3 tahun ke depan Untuk baterainya, buat yang 3e ini Rp 3000 mAh Lebih tinggi 85 mAh dari Pixel 3 biasa Kalau prediksi gue SOT-nya nih kayaknya bakalan sedikit lebih lama Dibandingkan Pixel 3 Karena ya prosesornya mid-range 670 Harusnya lebih efisien Satu lagi fitur yang disunat disini adalah Nggak ada wireless charging Spek kameranya Sama percet seperti Pixel 3 Series sebelumnya Yang membedakan itu Kamera wide angle pada bagian depan Dan chip Pixel Visual Core Yang berpengaruh kepada waktu prosesing foto tentunya Itu pengaruhnya ketika kita pakai night side Atau Super Res Zoom HDR Plus Processing Yang ngaruhnya di bagian-bagian situ lah Mungkin 2-3 detik lebih lama kali ya Sayangnya jaminan Free Google Photos Original Quality Yang kayak di Pixel 3 Series Itu nggak dimasukin disini Jadi kita cuma dapet High Quality backup aja Sama seperti Android-Android Pada umumnya Dan untuk hasilnya Dibandingin sama Pixel 3 XL Ya sama Segalanya sama Dan ini gue bandingin sama P30 Pro Daily Driver gue Ya begini hasilnya Di Amerika Handphone ini lagi hits banget Karena harganya 5,7 juta Kalau ditambah sama teks lokal Kurang lebih 6 jutaan Problemnya Ketika dia dijual di luar US Harganya itu Plus minus 7 juta Dan ketika Kita mau beli itu di Indonesia Ya taruh lah Ada perbedaan harga Sekitar 1 juta lagi Jadi sampai sini Orang pasti akan jual 8 juta Handphone mid-range 8 juta Sementara Di Indonesia Banyak banget Brand-brand asal Tiongkok Yang berani ngasih Spek setinggi langit Dengan harga yang rendah Bahkan Brand sebesar Samsung aja Udah berani ngasih Snapdragon 675 Dengan harga yang kompetitif Misalnya Samsung Galaxy A70 Yang baru aja kemarin Launching di Indonesia Itu harganya 5,8 juta Ya kalau begini Siapa yang bakalan beli Pixel 3A Dari hasil First impression kita hari ini Gue bisa menyimpulkan Orang pertama yang akan beli Handphone ini Adalah Orang yang pengen experience Kameranya Google Pixel Series Tapi Gak ada budgetnya Untuk beli yang Pixel 3 Or Pixel 3 XL Nah ini harganya Bisa dibilang 3-4 juta Lebih murah Sebenernya kan bisa Pake Gcam Tapi masih harus banyak oprek Dan sampai sekarang Belum di semua hape perfect Dan tipe orang kedua adalah Orang yang pengen ngerasain Vanilla Android Android as it is Dari Google langsung Yang update-nya terjamin Sampai 3 tahun Kedepan Bentar dulu Ini kita baru pake sehari Siapa tau Kalau kita udah pake lebih lama Kita lebih bisa menjustify Harganya Makanya tungguin Review lengkap Dari G2Gidget As always Kalau kalian suka dengan video kami Boleh klik like Share dan subscribe Kalau pengen tanya-tanya Mengenai Pixel 3A Boleh tolong komen di bawah Dan Tunggu racun-racun kita Berikutnya Bye guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax